Lihat sekarang bangsa kita, dari mulai pemimpin tertinggi sampai terendah semuanya main riba. Dulu yang ini kamu utangkan, tapi sekarang utang gila-gilaan. Dan riba itu sampai ke petani, buah belum matang dibayar. Ini kan riba, ini kan haram. Akutnya akdu tagrir, akdu tagrir ini, goror namanya. Petani tomat, tukang saya namanya Pak Uhak, itu baru pulang kemarin dari rumah, pulang ke rumah saya. Saya tegor, Uhak lu kenapa pulang kemarin, kan belum panen. Apa dia bilang, maaf Pak, saya pulang duluan, gak pakai panen. Kenapa? Harga tomat di kampung saya cuma 500 perak. Gak bisa jual Pak, demi Allah saya ngomong serius ini. Terus siapain diantepin aja sampai busuk. Di negara yang subur begini, tomat gak bisa dipetik. Serbuan tomat dari luar negeri masuk, Kak, gak perlu ditemukan. Riba, riba hari ini aku putuskan selesai. Tidak ada lagi riba, kata Rasulullah SAW. Haram riba, lebih haram daripada penyembah berhala. Riba disiksa lebih dulu daripada orang penyembah berhala. Riba dinyatakan musuh nomor satu dalam Islam. Baik, dengan mengucap a'udzubillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya'ibadallah usikum wa nafsi bitakwallah. Fakat fazal muttaqun. Fakat fazal manittaqo. Wakhaba mantogo. Kama kalallahu ta'ala fil qur'anil karim. Ya ayuhaladzina amanutakullahi haqqa tukatih. Fala tamatuna illa wa antu muslimun. Sadaqallahu al-hazim. Wa kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Saya atizamani ala nas la yabqa minal islam illa ismuhu. Wa la yabqa minal qur'an illa rasmuhu. Kama kalah Rasulullah SAW. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu al-adzalika minasyaidin. Alhamdulhu rabbil al-amin. Ya ayuhaladzina amanutakullahu wa ratamudin ila alam batakullahu. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mulai minasyid. Wa la hawla wa la quwata ila billahid alilazim. Mana? Mati? Saya pejamkan mata, saya buka mati. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mulai minasyid. Hadirin yang dimulakan Allah, mari kita lanjutkan kaji kita tentang sejarah. Dan inilah yang sudah sampai di sini sejarah kita. Lihat ke depan, insya Allah tampak ya. Tampak gak? Tampak ya? Tampak, Alhamdulillah. Kita sudah sampai di bab 6. Sekian tahun itu baru bab 6. Bab 1 sudah kita bahas. Enak kalau begini jadinya. Lihat, agama Islam di zaman Nabi Ibrahim. Perlawanan Nabi Ibrahim kepada Namrud. Bab 1 bagian 2. Perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Masih bab 1 bagian 3. Pernikahannya. Bagian 4. Bagian 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kita sudah bahas semua. Sampai lahirnya Nabi Yaakub dan cerita 12 anaknya. Ini peristiwa pembuangan Yusuf AS ke Mesir. Suksesnya Yusuf di Mesir sebagai perbendaharaan istana. Kembalinya seluruh keluarga Yaakub. Konflik antara penduduk Mesir dengan Bani Israel. Ini sudah kita bahas semua sampai bab 1 selesai. Dari Islam di zaman Nabi Ibrahim sampai lahirnya agama Yahudi. Tahun 930. Bab 2. Kita sudah bahas mulai dari pembangkangan kaum Yahudi. Dan kekejahatannya. Kapan itu ketika Nabi Sulaiman wafat. Kita sudah bahas pembunuhan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Suasana Jazira Arab di bawah Yahudi berkuasa kayak apa. Sejarah perebutan Masjid Al-Aqsa dari zaman bangsa Assyria, Babylonia, Nebuchadnezzar, Persia, Zerubabel, Makedonia, Selekeus, Bangsa Herodes. Tiap masa selalu memperebutkan Masjid Al-Aqsa. Unik. Kenapa bukan Kaabah yang diperebutkan? Ada sesuatu di dalamnya. Gimana tuh? Kita mainlah kesana. Susah amat nih jamaah itihatnya ajak main ke Masjid Al-Aqsa. Tapi punya mobil rata-rata. Bagaimana ceritanya? Haram ini jangan dong. Rihlah kesana itu penting. Karena masjid yang disebutkan dalam Al-Quran. Subhanal-lazih asrabi abdihi. Layla minyal masjidil haram. Bilal masjidil. Berkunjunglah kesana. Biar kita tahu. Ada apa nih bangsa kok ngeributin semua. Kaabah udah ada pada zaman itu. Loh kok kenapa yang gak memperebutkan Kaabah? Kenapa yang diperebutin terus masjidil lakso? Ada apa? Nah itu perlu kita tahu. Dan saya udah bahas. Pemboyekotan. Lahirnya Nabi Isa. Di atas rendah musim panas dawah Nabi Isa. Lahirnya gerakan Freemason Illuminati. Yerusalem jantung berganti-ganti. Bangsa Romawi pernah ambil. Pemberontakan Yahudi pernah ambil. Kaisar Hadrian pernah ambil. Awal mula Periode Bizantium pernah berebutkan. Konstantin 325. Peristiwa Muktamar besar. Konsili Nisea kita udah bahas. Sampai pengangkatan Nabi Isa jadi Tuhan. Oleh Konstantinus, Paulus, dan ibunya Ratu Helena. Bab dua selesai. Masuk bab tiga. Islam di zaman kekosongan. Sampai dimunculkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Diperkenalkan kembali. Kita udah bahas suasana Kaabah di zaman pra-kenabian. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah tahun 596. Keluarga dan sahabat Nabi saat pra-kenabian. Cerita tentang gadis Aisyah pada masa Abu Bakar Siddiq. Pada masa Jahiliyah. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Pada masa Jahiliyah. Kita udah bahas itu. Artinya apa? Lihat. Cerita gadis Aisyah pada waktu masa Jahiliyah. Jadi Aisyah sudah ada. Ibnu Hajar al-Sekolani telah menceritakan. Sudah ada. Banyak kitab-kitab sejarah menceritakan. Seluruh anak Abu Bakar Siddiq sudah lahir pada zaman Jahiliyah. Jadi bukan baru dinikah umur sembilan tahun. Bukan. Aisyah itu setelah usia. Menikah di bulan Mei tahun 620. Usia Aisyah sudah 23 tahun. Saya bisa buktikan dengan detail. Sedetail detailnya. Dan udah pernah saya buktikan disini. Mengenai hadis soal yang sembilan tahun. Hadisnya Ahad. Bersumber dari Hisham bin Urwah. Kita juga udah bahas soal itu. Boleh berbeda pendapat. Boleh gak masalah berbeda pendapat seperti itu. Kenapa? Ini bukan urusan. Ini urusan furuk. Bukan urusan usul. Bukan urusan usul. Urusan furuk. Bukan urusan akidah. Boleh berbeda pendapat. Boleh. Kalau enti bilang sembilan tahun silahkan. Aneh berkata tidak sembilan tahun. Kenapa? Karena Aisyah menyaksikan zaman Jahiliyah. Aku tidak pernah melihat ayahku minum homer. Kata Aisyah. Waktu sebelum jadi rasul. Pada masa kejadian. Pada masa Jahiliyah. Dan ketika belum jadi rasul. Aisyah udah lihat. Aku sering. Lihat beliau. Suamiku. Nabi Muhammad. Berkunjung ke rumah ayahku. Di sore hari. Saat kerasulan. Hadis Bukhari itu. Artinya udah gede. Waktu belum jadi rasul. Nabi Muhammad belum jadi rasul. Aisyah udah gede. Ada hadisnya kok. Bukhari Muslim hadisnya. Dan Aisyah juga berkata. Aku gadis remaja. Ketika surat Al-Qamar diturunkan. Begitu. Jelas hadisnya semua. Ibn Hajar menulis. At-Tabari menulis. Anak Abu Bakar telah lahir semua. Tarikhul umam wal mamluq. At-Tabari. Halaman. Hadis. Jilid 4. Halaman 50. Penerbit Darul Fikir. Beirut. Tahun 1979. Adil lengkap. Saya gak ngarang. Menurut Ibu Hajar. Fatimah dilahirkan ketika Kaabah dibangun kembali. Dan itu Fatimah lima tahun lebih tua daripada Aisyah. Al-Israbah. Tabi'i zil sahabah. Ibn Hajar al-Azqalani. Jilid 4. Halaman 377. Terbitan. Riyad. Tahun 1978. Juga tercantum dalam Abda'ar Rahman ibn Abi Zana'ad. Itu tercantum juga dalam buku Syiar. Al-A'la. Al-A'la ma'lu ma'nubalah. Az-Zahabi. Jilid 2. Halaman 289. Terbitan Beirut. Tahun 1992. Juga. Bidayah wa nihayah ibn Kasir juga. Jilid 8. Halaman 371. Penerbit Dar al-Fikr. Al-Arabi. Al-Jizah. 1933. Lengkap. Lengkap semuanya. Ibn Hajar juga menceritakan. Dalam Takribul Tahzib. Ibn Hajar al-Azqalani. Bab 1. Halaman 654. Banyak kalau saya sebutin itu gak keluar-keluar nih semua. Artinya. Jelas sekali. Aisyah itu. Waktu Perang Badar. Dialah pembawa gurobak. Pembawa. Kalau gurobak itu. Air. Air dalam galon. Bawa. Bawa itu. Bawa. Tanduh. Tanduh. Sama Fatimah binti Khotob. Sama sahabat-sahabat wanita. Bawa tanduh. Udah kita ceritain pada waktu itu. Yang peristiwa. Di bab 3 masih nomor 5. Peristiwa terbesar dalam Islam. Guwahira. Udah kita bahas. Reaksi penduduk Quraish. Kayak apa. Udah kita bahas. Terus kajian tentang penduduk Quraish. Kekejiannya. Dan reaksi Rasulullah udah kita bahas. Peristiwa turunnya ayat untuk terbuka. Tahun 616. 616 ini baru ayat pertama kali turun. Fasda bimah tu'umat. Harus terang-terangan. Dan disitulah Nabi Muhammad berdemo. Dengan turun ke jalan. Peristiwanya digambarkan secara apik sekali. Oleh Mustafa Akkad. Mustafa Akkad. Tokoh sejarawan yang luar biasa. Menggambarkan dengan sangat apik peristiwa itu. Dakwah terang-terangan. Dulu dakwah diginiin. Sekarang dakwah ditunggu. Dulu dakwah ditimpukin. Sekarang pulang dakwah diongkosin. Anda ngomong belak-belakan aja. Bagaimana kita gak malu. Bagaimana kita gak malu dengan Rasulullah. Dulu dakwah ditolak. Sekarang udah siap menerima. Tantangannya dimana. Udah gitu mau cerah banyak. Adem-adem aja lagi. Kasih kue lagi. Kasih kopi lagi. Sekarang aja belum. Yang bilang demo Haran tuh siapa. Apa gak kurang jelas ini. Hadis Bukhari. Muslim. Apa gak kurang jelas. Semua fakta-fakta sejarah begini. Apa gak kurang jelas. Cuma satu aja. Jangan mengganggu. Nabi Muhammad pada waktu foto Mekah. Ntar filmnya saya tunjukin. Itu lagi jalan ke kota Mekah. Itu ada anjing betina lagi menyusui anaknya. Berhenti Nabi. Bikin pagar betis turun dari ontaknya. Melindungi anjing yang lagi nyusu sama. Anjing betina. Yang lagi nyusuin anak-anaknya. Itu cara Rasulullah SAW. Demo ya demo. Tapi jangan mengganggu. Anjing aja gak keganggu. Apalagi orang gitu maksudnya. Makanya kita. Biar. Kita kan katakan ini. Bid'ah. Ini kafir. Ini gak boleh. Gak ada. Lihat aja. Dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk menggetarkan hati kaum Quraish. Untuk menggetarkan hati musuh-musuh Islam. Karena jahak wa zaqal batil. Innal batila. Karena jahukau. Kalau yang hak ngumpet. Kalau hak takut. Yang batil yang berani. Kalau hak diem. Yang batil yang bersuara. Karena yang hak kudu berani. Biar batil takut. Hak kudu tamtele. Biar batil hilang. Sunat tulunya begitu. Biarpun kelompok orang kecil ini loh. Itu yang akan katakan Zahid bin Harishah. Yang lagi geser itu. Paling depan tiga. Amad bin Yassir. Bilal bin Rabah. Dan Ja'far bin Abi Khalid. Yang bertiga. Yang bertiga. Berempat. Sama. Mus'ab bin Umair. Mereka menjadi tameng-tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mau diskusi. Cuma mau ngomong. Begini ini. Mus'ab bin Umair. Amad bin Yassir. Bilal bin Rabah. Ja'far bin Abi Khalid. Yang bertiga. Yang bertiga. Ya'far bin Abi Khalid. Habun Social. Saya bilang 29 tadi di luar Rasul Dengan Rasul 30 Tanya anak-anak kita Siapa 29 orang Yang ikut bersama Rasulullah Tanya Tau gak anak-anak kita Jangan-jangan bapaknya juga gak tau Jangan dong pak Jangan begitu dong Katanya cinta sama Rasulullah Bagaimana kita gak tau Sahabat-sahabatnya siapa aja Yang jelas disitu Belum ada Umar bin Khotob Belum ada Hamzah bin Abdul Muttalib Belum ada orang-orang kuat Mereka orang-orang lemah Tapi mereka gak takut Dengan cacian orang yang mencaci Dan justru dengan kelemahan mereka Mereka tampil Dan Allah kirimkan rasa takut Kepada hati orang-orang kafir Dan ini sejarah gak ada di SD, SMP, SMA Apalagi ntar ke depan Kemungkinan juga akan dihilangkan Karena itu kita harus Teruskan cerita sejarah ini Jangan berhenti Ya Coba Mari kita lihat Ini Wajib kita Sampaikan kepada Anak-anak kita Mana coba Wahai santri-santri sejarah Mana Siapa 29 orang peserta Di Mubadu Wajib kita Apal Biar kita ntar ketemu Sama mereka Biar kita berada Dalam barisan mereka Biar kita di akhirat Berada di belakang Abu Bakar Siddiq Berada di belakang Umar bin Khattab Usman bin Afan Ali bin Abu Talib Entah kita nomor berapa Mungkin mereka Berempat paling dekat Dengan Rasul Mungkin kemudian Tolhah Zuber Tolhah bin Ubaidillah Zuber bin Awam Bilal bin Rawah Bilal bin Rabah Musab bin Umair Abdurrahman bin Auf Zaid bin Zaid Saad bin Abi Waqas Salaman Al-Farisi Abisar Al-Gifari Ini semua nih Barangkali Di belakang-belakang kita Barangkali Setelah itu Imam Hanafi Periode berikutnya ya Imam Maliki Imam Hambil Imam Hanafi Barangkali Kemudian Imam Ghazali Kemudian barangkali Para pahlawan-pahlawan Yang berjuang Melawan Belanda Ini jalur ke kita Barangkali Para habaib Cucu-cucu Rasulullah Kemudian kita Amin Ya Allah Ya Rabbal Bagaimana kita bisa tahu Bagaimana kita bisa berada Dalam barisan mereka Kita yang gak kenal Siapa mereka Kan di akhirat Dikumpulkan kepada Yang dicitai Mumpung belum terlambat pak Cari Cari Makanya Saya terbitin buku Begitu buku jadi Yang pesen Belum ada Bagaimana Bagaimana urusannya Pesen dong Sini Biar kita bisa cetak Gitu Pesen dong Amat pengurus Saya pesen dong Saya pesen dong Jangan buru-buru pulang Ini ada pengurus Pak saya pesen Pak saya pesen lima Pak saya pesen empat Pak saya pesen tiga Buat anak-anak saya Begitu dong Ini belum sekarang Belum dicetak juga Masih dalam berbentuk siji Kenapa Karena belum ada yang pesen Bagaimana cetaknya Coba Begitu kritikan saya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Bagaimana Zaid bin Haritah Jangan lupa Jangan lupa Zaid bin Mohammed selamat menikmati selamat menikmati dengan adanya Hamzah mereka merasa mendapat angin, perlawanan merasa mendapat ini Hamzah ini, cakep nih begitu Hamzah adalah paman Rasulullah SAW saudaranya Abu Jahal anak daripada Abdul Muttalib kakak daripada Abdullah ayahanda Rasulullah SAW tak ada yang berani dengan Hamzah sok gagah loh gitu katanya kurang lebih bagaimana tidak kau menyerang orang Hamzah menantang siapa yang berdepan dengan saya aku katakan cegah aku kalau bisa mu'min yang berani dicintai oleh Allah SWT dari mu'min yang pengecut dan Rasulullah SAW pun berdiri menyambut Hamzah dan disini Hamzah menyatakan keislamannya Ya Muhammad Ya Benakhi dan mengucapkan Asyadu Allah wa Asyadu Allah Muhammad Rasulullah ini dampak daripada dakwah yang terbuka tadi saudara yang saya sampaikan kepada antum semua nah itu dia peristiwa turunnya ayat untuk berdakwah terbuka tahun 616 dampak dan akibatnya apa perjuangan makin kokoh Hamzah masuk islam tak lama kemudian Umar bin Khotob masuk islam tapi ada tahun duka cita hijrah timeline hijrah udah kita bahas bahkan saya sudah bahas di masjid ini perjalanan hijrah step by step apa yang terjadi di Jabal Sur di Hudaibiyah di Uspan di Ummul Ma'bad di Ghadirkum jelas tuh waktu itu lama di Ghadirkum sampai dua minggu di Zuhbah di Abuah tempat Fafatnya Fatimah Aminah Ibunda Rasulullah S.A.W sampai ke terus sampai Zussalam sampai Wadi Akik sampai Bakik sampai kemudian di Madinah tiba di Madinah tanggal 26 bulan September tahun 622 udah kita bahas juga selesai bab 3 kita masuk bab 4 bab 4 itu adalah awal mula penyusunan negara Madinah reaksi mengkah kayak apa itu loh dasar-dasar undang-undang Madinah udah kita bahas betapa Islam sangat menjaga lihat ke depan lihat Islam lihat nomor 8 undang-undang Madinah nomor 8 lihat umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam tidak boleh diganggu harta bendanya dan kehormatannya Nabi Muhammad bersabda barang siapa mengganggu mereka sama dengan mengganggu ku siapa yang menyakiti mereka sama dengan menyakitiku siapa yang melanggar kehormatan mereka sama dengan menghanggar kehormatanku bayangkan kehormatan orang Nasrani orang Yahudi tetap dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam ala Nabi Muhammad kehormatan mereka wajib dijaga gak boleh dikata-katain gak boleh dipitnah gak boleh di jelek-jelekin eh ini ulama di jelek-jelekin oleh mereka sendiri yang mengaku beragama Islam habaib di fitnah habis-habisan dikata-katain habib rizik terutama dikata-katain oleh mereka yang mengaku beragama Islam coba lihat padahal orang Kristen aja haram diganggu kehormatannya apalagi ulama apalagi habaib apalagi cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negara ini coba bayangkan saudara kalau kita mengkaji sejarah sakit hati ini melihat perilaku mereka apa-apa dikata-katain dikatain kadrun katanya kadal gurun kadal itu binatang gak boleh disematkan kepada manusia haram tapi semuanya itu orang-orang yang mengaku sholat saya sampai dikatain kadrun langsung ketemu orang di pesawat lagi duduk oh ini nih kadrun sambil lewat saya bilang pak sadarlah lu yang sadar dasar kadrun ya Allah gak enak kita berdebat sama orang kelihatan coba saya emang gak apa-apa digituin tapi jangan dong para ulama dong jangan dong para habaib dong ini mengundang murka Allah kenapa gak bisa move on ya move on lah ke depan lihat lihat pasal berapa berikutnya lihat umat nomor 11 lihat umat yang di luar islam harus saling membantu dengan umat islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh ada konsep nasionalisme dalam islam umat islam dan bukan islam sama-sama harus melindungi negara dari ancaman musuh ini kan udah kita sepakati tahun 45 jangan lagi dibahas jangan lagi dikatakan kita ini pro khilafah kita ini pro apa lagi apa negara islam ini kita pro udah cukup jangan pernah curigai lagi umat islam mari kita membangun bersama dengan dasar negara yang telah kita sepakati bersama yaitu Pancasila dan Undang Dasar 45 stop curiga mencurigai stop cacimaki stop berprasangka buluk kepada kami stop negara melindungi semua warga negara baik muslim maupun bukan muslim coba lihat ini kan semua kalau kita bahas dan sudah pernah kita bahas ini kan UUDM 45 yang dibuat yang digubah oleh para ulama-ulama oleh Kaji Hasim Ash'ari Masya Allah Hadratul Sheikh oleh Kaji Agus Salim oleh Kaji Abdul Wahid oleh siapa lagi Kak Har Muzakir oleh siapa lagi yang sembilan orang pro muslim Pancasila termasuk di dalamnya orang Nasrani yaitu Mr. Amaramis oleh Subarjo oleh Bung Karno oleh Bung Hatta dan seterusnya dan seterusnya sudah kita bahas sebab 4 bagian 4 penyerangan Badar penyerangan Uhud penyerangan Khanda penyerangan masuknya Islam ke Indonesia tahun 625 ini sudah kita bahas semua penjenjian Hudaibiyah masyarakat Madani dan seribuan orang kafir perang Khaybar perang Mu'atah perang Hunen perang Tabuk sudah kita bahas semua jangan sampai terlupakan kecuali kalau kita minta diulang kita ulang dari episode keberapa lalu peristiwa Gadirkum lalu sampai protesnya orang-orang kenapa karena dianggap peristiwa Gadirkum ini adalah pengangkatan Ali bin Abi Talib sebagai Khalifah pengganti Rasulullah padahal bukan peristiwa Gadirkum adalah perdamaian antara Ali bin Abi Talib dengan penduduk Madinah karena penduduk Madinah mengasingkan Sayyidina Ali soal apa peranggap pembagian ganimah dari pemberontakan di Yaman Gadirkum adalah peristiwa dimana Nabi mengangkat tangan Ali bin Abi Talib dan berkata man kuntu maulah fahazal aliyu maulahu itu diangkat oleh Nabi tangannya bukan untuk legitimasi pengangkatan beliau sebagai pengganti Rasulullah kenapa karena bicara hanya pada Ahlul Madinah bukan kepada penduduk Tirkit penduduk Irak penduduk Persi penduduk Yaman penduduk Landa bukan sengaja Nabi mengatakan di Gadirkum titik pisah titik temu dan titik pisah tujuannya apa supaya mendamaikan antara Nabi Ali dengan penduduk Madinah bukan pengangkatan khalifah karena Nabi tidak pernah mengangkat itu Rasulullah mengisyaratkan musyawarah dan uput keputusan sahabat sudah kita bahas menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pertama jangan dipotong ini sejarah mesti diungkap sebenarnya mereka berkata aku mendengar Rasulullah bersabda adikata dan Nabi setelahku ini Umar maka mereka menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pertama namun Umar berkata demi Allah yang memegang jiwaku kata Umar Umar tidak pantas memimpin satu bangsa satu umat satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddi karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda apabila iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddi seorang maka lebih berat iman Abu Bakar Siddi seorang maka Umar langsung membayat Abu Bakar Siddi dan para sahabat pun ikut maka Abu Bakar Siddi jadilah khalifah pertama begitu cerita aslinya dan kita sudah bahas itu sampai hajinya Rasulullah Rasulullah berdakwah sakit sebelum sakit Rasulullah berdakwah ada lima isi dakwah Nabi yang luar biasa lima itu pertama jaga kehormatan hari ini diharamkan kehormatan manusia kehormatannya hartanya darahnya harus dijaga manusia loh ya mau Islam Kristen Hindu Buddha protestan kongucu jaga kehormatan mereka jaga harta mereka jaga agama mereka jangan sampai terganggu yang kedua apa kata Nabi riba riba hari ini aku putuskan selesai tidak ada lagi riba kata Rasulullah haram riba lebih haram daripada penyembah berhala riba disiksa lebih dulu daripada orang penyembah berhala riba dinyatakan musuh nomor satu dalam Islam lihat sekarang bangsa kita dari mulai pemimpin tertinggi sampai terendah semuanya main riba ngutang kagak ada habisnya dulu janjinya gak mau ngutang dulu janjinya gak mau ngutangkan tapi sekarang ngutang gila-gilaan dan riba itu sampai ke petani buah belum matang dibayar ini kan riba ini kan haram akutnya akdu tagrir akdu tagrir goror namanya petani kopi gak bisa jual kopi bebas kenapa udah diborekin dengan dolar oleh orang-orang Amerika yang membeli kopi kita gak bisa lagi riba semuanya petani tomat tukang saya tukang saya namanya Pak Uhak itu baru pulang kemarin dari rumah pulang ke rumah saya biasanya dia panen dulu saya tegor Uhak lo kenapa pulang kemarin kan belum panen dia petani tomat di kampungnya apa dia bilang maaf saya pulang duluan gak pakai panen kenapa harga tomat di kampung saya cuma 500 perak gak bisa jual pak demi Allah saya yang ngomong serius gak bisa jual pak kata tukang saya kalau musim panen dia pulang kalau musim nanam dia pulang kalau enggak dia balik lagi ke rumah saya ngerja-ngerjain tukang sampai di rumah buat betul-betul ini nah itu dia tuh pulang ke rumah loh kok lo udah pulang belum metik saya bilang kan belum waktunya gak bisa gak bisa metik boro-boro bisa jual terus siapain diantepin aja sampai busuk di negara yang subur begini tomat gak bisa diputik 100 perak dihargain sekilo coba serbuan tomat dari luar negeri masuk gak tersebut nomor 3 yang nebi katakan dipesankan hati-hati wanita lindungi kaum wanita lebih lengkapnya kita dengerin khutbah rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung aja khutbah rasulullah itu demikian sahabat kemudian ya 1,2,3,4 1 apa tadi jaga kehormatan 2 riba 3 wanita takun nisa wanita lindungi jaga kaum wanita riba udah wanita yang keempat yang keempat persatuan persatuan antar kaum muslimin persatuan antar kaum muslimin lalu yang kelima tarabtu fikum tarabtu fikum amuraini lantadilum masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi ketinggalkan dua perkara jangan jangan sekali-kali melanggar dua ini kitabullah wa sunnatan nabi lalu turun ayat sahabat semua gembira dan bersuka cita kecuali satu orang Abu Bakar Siddiq lari di sudut di dekat rumahnya lari dan nangis jadi-jadinya dihampiri oleh Usman bin Afan dan Umar bin Fatob kenapa ya Abu Bakar kita semua bersuka cita kok kamu sendiri nangis apa kata Abu Bakar Siddiq tidak kautah kamu tidak pahamkah kamu ketika sesuatu sudah mengepek puncaknya maka sudah habis masanya akan turun turun dan turun begitulah Islam namun bukan itu yang dirisaukan ini adalah jelang perpisahan dengan nabi Muhammad s.a.w. Umar bin Khattab terpekik Usman bin Afan juga demikian mereka lari kembali kepada Rasulullah dan berkata ya Rasulullah apakah yang dikatakan Abu Bakar benar bahwa sudah dekat perpisahan antara kita sodak Abu Bakar sodak Abu Bakar benar Abu Bakar benar Abu Bakar kini giliran Abu Umar bin Khattab dan Usman bin Afan yang menangis seraya mengabarkan kepada para sahabat ini detik-detik perpisahan dengan Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah bersabda sampaikanlah semua yang aku sampaikan ini sampaikan ke semua umat boleh jadi umat yang mendengar belakangan lebih memahami dari umat yang sekarang begitu pesan nabi s.a.w. lalu pulanglah lalu tiba di Godirkum sampai ke Madinah setiba di Madinah nabi sakit panas nabi sakit panas terus sampai kemudian nabi gak bisa mimpin sholat saking panasnya berkelanjutan dan kemudian terdengar suara Aisyah nangis terseduh-seduh suara Fatimah pun nangis terseduh-seduh ya sehingga orang semua berkumpul rameh di depan rumah Rasulullah kesimpulannya saya telah menggambarkan ini koronologi singkat kehidupan Rasulullah mulai dari lahir sampai dengan wafat bab yang kemarin terputus itu adalah ini udah kita bahas semua tentang semua tentang Abu Bakar dan sebagainya bab lima dan semua bab yang sudah kita bahas berikutnya itu adalah zaman kerajaan dan itulah yang kemarin tidak bisa kita buka filenya Alhamdulillah hari ini kita bisa buka file itu dan saya akan kasih pengantar tentang itu kenapa harus bahas sampai ke situ ya jelas jelas sekali ya harus dibahas sampai ke sana karena ini berkesinambungan ya karena ini berkesinambungan sampai saya menyiapkan kepada sahabat-sahabat sekalian Sirah Nebawiyah kerajaan Islam di Indonesia setelah wafatnya Rasulullah kemudian lanjut berganti dengan Abu Bakar Sinti lalu Umar bin Khattab lalu Usman bin Afan lalu Ali bin Abi Talib saya tidak perlu memutarkan lagi pada jamaah sekalian kita sudah bahas Bani Umayyah Bani Abbas Yair dan Bani Usman dan selanjutnya inilah yang terjadi dan insya Allah sampai pekan-pekan berikutnya kita bahas kerajaan Islam di Indonesia kita ketahui awal mula masuk ke Islam adalah pada tahun 3 periode ya pertama 625 para sahabat Nabi yang membawa Islam dan itu dikonfirmasi oleh Presiden Jokowi pada waktu organisasi konferensi Islam yang di Bandung Pak Jokowi kemudian membawa para peserta kebaru Sibolga untuk melihat makam para sahabat Nabi nah mustinya pada waktu itu langsung grab langsung tangkap langsung maksudnya tangkap bukan tangkap langsung yes begitu kalau begitu hapus sejarah yang mengatakan Islam datang ke Indonesia melalui pedagang mujarat dari India Presiden mengkonfirmasi kok sahabat datang bahkan pada waktu itu Pak Jokowi mencanakan titik 0 datangnya Islam ke Indonesia pada masa sahabat Rasulullah s.a.w. maaf pada masa Rasulullah yang dikirim oleh kemari para sahabat Nabi itu yang mesti kita pahami lebih dulu sebelum masuk kepada kerajaan-kerajaan ini saudara ya udah disahkan kok udah dibuktikan kok kok kenapa kita masih ngomong bujarat lagi bujarat lagi bujarat lagi apa coba bujarat tahun berapa 1400 makam Fatimah binti mamun aja tahun 1020 20-an gitu masuk Islamnya Raja Sri Indra Farman aja tahun 718 masuk Islamnya Ratu Sima aja tahun 646 jadi ini kita bongkar lagi sejarah kapan ini kita bahas terus kita bahas mulai dari kerajaan demi kerajaan di Indonesia awali kita dengan demak ya kenapa karena ini yang terkena dalilnya insyaallah kita ketemu lagi pekan depan hadunallah wa'ayakum bila itu fiq wal hidayah walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama salinsapa tv 2 2 2 3 3 2 2